Assalamualaikum kembali lagi di channel youtube saya Mama Aska Kitchen Di video kali ini saya mau berbagi resep Sayur nangka muda dan ceker Atau di Jawa Timur biasa disebut lorde tewel Bahannya sangat sederhana, mudah untuk dibuat, rasanya super mantul Jika kalian penasaran ingin tahu bagaimana cara aku membuatnya dan apa saja bahannya Silahkan tonton video pembuatannya sampai selesai Bahan utamanya 800 gram nangka muda yang sudah dipotong 250 gram kaki ayam atau ceker Bumbu yang dihaluskan 10 siung bawang putih 15 siung bawang merah 4 butir kemiri yang sudah disangrai Setengah sendok makan ketumbar 1 ruas jahe 10 cabai rawit 1 ruas besar kunyit yang sudah dibakar 10 cabai keriting 6 cabai merah besar Bumbu jemplungnya 1 ruas selengkuas 5 lembar daun jeruk purut 1 batang serai 5 lembar daun salam 10 cabai rawit utuh untuk taburan nanti Secukupnya gula merah 1 sendok makan garam Setengah sendok makan vetsin atau penyedap 700 ml santan kelapa kental 700 ml air Langkah awal didihkan secukupnya air Kemudian masukkan ceker atau kaki ayam Rebus ceker hingga empuk Apabila cekernya sudah empuk Angkat dan tiriskan Langkah yang kedua Didihkan secukupnya air Masukkan setengah sendok makan garam Kemudian masukkan tewel atau nangka muda Diaduk merata dan rebus tewelnya hingga empuk Tewelnya sudah matang Kemudian angkat dan tiriskan Langkah berikutnya siapkan chopper Masukkan semua bumbu Beri secukupnya air Chopper bumbunya hingga halus Seperti ini bumbunya sudah halus Langkah selanjutnya Panaskan secukupnya minyak Masukkan bumbu halus Masukkan semua bumbu jemplung Masukkan semua bumbu jemplung Masukkan semua bumbu jemplung Terlihat bumbunya sudah berubah warna dan tanak Kemudian masukkan air Lalu diaduk merata Jika sudah mendidih Masukkan ceker atau kaki ayam Dan juga nangka muda Aduk kembali hingga semuanya tercampur rata Masukkan gula merah Garam dan penyedap Lanjut diaduk merata Masukkan santan kelapa Masukkan santan kelapa Masukkan santan kelapa Kemudian masak dengan api kecil Sambil terus diaduk Supaya santannya tidak pecah Masak hingga kuahnya mendidih Yang terakhir Masukkan cabai rawit utuh Kemudian diaduk sebentar Jangan lupa untuk ditas rasa Kurangnya apa bisa ditambahkan lagi Sesuai selera kalian Sayur nangka muda atau lodeh tewel sudah matang Pindahkan ke dalam wadah dan siap disajikan Sangat cocok disantap dengan nasi putih hangat Ataupun lontong Rasanya sangat gurih dan nikmat sekali Terima kasih sudah menyaksikan video ini Sampai akhir Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton